Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi guys di channel Vito TV Malam ini aku mau mencoba motovlog Yang kedua kalinya Ini malam minggu ya di pekan baru Aku stay dari jalan Bukit Barisan Masuk jalan harapan raya Ya bisa dilihat lah Beginilah Keadaan malam minggu di pekan baru Jadi nanti itu aku mau membawa teman-teman Ya seperti touring virtual gitu ya Karena saat ini sedang pandemi covid-19 Jadi teman-teman yang belum pernah ke pekan baru Dan ingin merasakan sensasinya malam hari di pekan baru Terutama di jalanannya seperti apa Yuk kita ikuti vlog aku kali ini Ini kita berada di jalan Imam Munandai atau apa raya Ya sedang di jembatan Sail atau jembatan sungai Sail Gelap ya Ya begitulah kalau pekan baru Ini wilayahnya agak ke pinggir kota Jadi ya wajah aja Gelap No gelap Terangnya hanya dari lampu-lampu yang ada di kanan diri Milik toko ataupun ya kedai-kedai nasi ya Kedai-kedai nasi di pinggir-pinggir jalan gitu Ya ini ada lampu Tapi dikit yang nyala gak tau tuh kenapa Saya juga gak tau kenapa Yang nyala hanya sedikit Ini jalan halper raya udah mau ke jalan besar Makanya agak terang dia itu Ada sih tiang lampu tapi gak tau Nah ini Kita masuk jalan Jendral Sudiaman Ada nampak tuh Jembatan Flyover Nah sebelah kanan itu ada jembatan layang atau flyover Yakni jembatan layang yang pertama ada di pekan baru dan provinsi Riau Jembatan ini dibangun untuk menyambut pekan olahraga nasional ke 18 tahun 2012 lalu Sekarang ya masih bagus lah walaupun ada pecah-pecahnya sedikit gitu Nah sekarang kita sudah berada di jalan Jendral Sudiaman Pekanbaru Jalan utama yang ada di kota Pekanbaru Yak rame ya kalau malam minggu Sebetulnya mereka ini kemana sih malam minggu Kalau di Pekanbaru ini malam minggunya bisa dibilang agak semu sih menurutku Karena gak ada tempat yang betul-betul berkesan gitu loh untuk nonggrong gitu Jadi ya mereka ini banyak nonggrongnya malam minggu Kalau gak di taman-taman kecil ya di cafe Gak ada yang menggambarkan Pekanbaru gitu sih Itu menurutku ya pendapat pengibadiku Soalnya kan kalau di kota-kota besar Kayak di Jakarta itu kan pada nonggrong di Monas atau kota tua Kalau di Jogja ada di Tugunol Di Semarang ada kota lama Atau di Simpar 5 Atau kalau di Bandung itu ada adun-adun Bandung Yang ada macetraya Tapi kalau Pekanbaru ini Ya kita lihat sendiri saja bagaimana Tuh Inilah yang kadang saya gak sukanya matu malam minggu ya Tuh liat yang di depan tuh Gak pake helm Padahal ya dia bonceng anak orang Entah itu Ya gak kurang keselamatannya Anak-anak muda nih terutama Padahal dia tuh Masih muda ya Seharusnya belum waktunya pikun kok ya Gak suka pake helm Apa pake helmnya cuma ada polisi ya Pak gitu Ya jangan dicontoh ya Pokoknya mau tua muda miskin kaya Taati peraturan itu Karena peraturan itu dibuat untuk keselamatan diri kita sendiri Nah ini kita masuk di jembatan layang kedua Jadi jembatan layang Atau flyover Pekanbaru itu Awalnya ada dua Yakni yang tadi Sama yang ini Dua Ini Pemandangannya begini Kalau udah masuk kota udah mulai terang Terus gedung-gedung udah Agak tinggi gitu Walaupun tidak setinggi gedung yang ada di kota-kota Seperti di pulau Jawa Ataupun Kota-kota besar di Sumatera Seperti kota Medan Enggak Enggak seperti itu Nah inilah Manusia-manusia Pekanbaru Ramainya di jalan Cik Tuan dan Puan Cik Tuan dan Puan adalah sapaan yang sering dipanggil Di Pekanbaru Nah ini ada tubuh ikan selais Adalah maskot kota Pekanbaru Karena ikan selais adalah Satwa Endemik yang ada di kota Pekanbaru Berupa ikan sungai Ini kita masih di jalan Jendrasu Diaman Pekanbaru Asri ya Rimbun ya Kalau siang ini Bisa dibilang cukup Tidak panas Karena ada pohon-pohon Di tengah dan di Kiri Serta kanan jalan Ini udah Mendekati Pusat kota Ditandai dengan adanya lampu hijau di depan Lampu hijau yang Di depan Kantuan Gubernur Provinsi Riau Karena Pekanbaru ini adalah Ibu kota Provinsi Riau Yang dulu Sebelum di Pekanbaru Ibu kota Provinsi Riau Ada di kota Tanjung Pinang Ini dia Kantuan Gubernur Provinsi Riau Sebelah kiri Nah itu Yang ada segitiga Tiga lapis Nah itu Itu atap khas Melayu Karena Riau adalah bumi Melayu Ya Masih Ini masih di Jalan General Sudieman Jalan General Sudieman itu panjang ya Jadi Jalan protokol yang Panjang juga Jalan utama kota Nah segmen ini Lah itu Gak pake helm lagi Nah yang ini Sebelah kiri ada nampak gedung Nah itu namanya Pasang C Eh bukan Pasang Sukaramai Atau Pasang Pusat Pasang Sukaramai Atau Pasang Pusat ini Salah satu Pasang Tentua Yang ada di Pekanbaru Kini Sudah di renovasi total Jadi gedung lamanya Sudah Hampir Tidak Kelihatan lagi Gitu Ini pusat kota ya Ya gak pake helm Jangan dicontoh ya Ya gak pake helm Semoga Setelah melihat video ini Pake lah helmnya Jangan cuma Pas ada polisi aja Pake helm Kita Masih di jalan Jendral Sudirman Padat 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 sekali Nah ini Sentral komersial Makanya agak rame Karena deket kan tadi sama Pasang Pusatnya Nah ini Kita sudah Mulai Masuk ya Ke Ke ujung Jalan Jendral Sudirman Kalau orang Pekanbaru Bilangnya Pelita Pantai Kenapa Pelita Pantai Karena dulu Di ujung Jendral Sudirman Ada rumah makan Yang namanya Pelita Pantai Kini sudah tidak ada Tapi namanya Masih dikenal Nah sebelah kiri itu Ada pasal buah Pekanbaru Yaitu Satu-satunya Pasal Autentik Yang menjual Buah Secara modern Jadi buah-buah Lokal Impor Ada di sana Maaf goyang Jalannya Tronjol-tronjol Maha asik Disingkat Jangan Oke Kita masuk ke Spot baru Anak-anak Pekanbaru Saking kurangnya Tempat Untuk Duduk-duduk Nah Inilah dia Jembatan Sia Empat Atau Jembatan Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah Kerajaan Sia Keempat Yang panah Memimpin Kerajaan Sia Di Pekanbaru Langsung Saja Kita lihat Ramai Duduk-duduk Di Jembatan Nyo Tau Lagi lah Kenapa Kok orang Hobi Duduk-duduk Di Jembatan Sia Empat Ini Padahal Ya Bisa dibilang Mengganggu Lah Tapi Kalau kita Judge Mengganggu Kasian Juga Mereka Juga Kayaknya Gak ada Pilihan Lain Ya Sepertinya Pekan Baru Itu ya Kekurangan Icon Kekurangan Tempat Yang betul-betul Pekan Baru Ya Kayak Seperti Saya sebutkan Tadi Di awal Kalau Semarang Ada Simpang Lima Ada Tugu Muda Atau Ada Kota Lama Di Pekan Baru Ini Bukannya Gak Ada Kawasan Kota Lama Ada Cuma Ya Udah Menurut Saya Kalau Sekarang Ini Kondisinya Belum Lah Family Friendly Belum Belum Bisa Lah Dijadikan Tempat Wisata Yang Layak Untuk Orang Rame Karena Kota Lama Pekan Baru Sendiri Sekarang Jadi Sentra Pasal Bekas Nah Ini Jalan Setelah Jumbatan Wow Gelap Padahal Ini Jalan Akses Menuju Jumbatan Tapi Seberang Gelap Banget Nah Ini Saya Balik Saya Record Balik Ke Jumbatan Dari Bahan Lawanan Arah Yang Tadi Kembali Menemukan Orang Pacaran Di Tepian Sungai Eh Tepian Jembatan Ini Kenapa Aduh Anak Aduh Gantung Gantung Sangat Disayangkan Bahaya Menurutku Bukannya Apa Tapi Bahaya Lentan Juga Sama Kejahatan Kalau Kayak Gini Ya Mau Gimana Lagi Gak Ada Tempat Yang Betul Betul Pekan Baru Gitu Mungkin Loh Ya Wah Ramenya Masya Allah Aduh Aduh Nelip Pak Ya Disini Orang Sekedar Foto Foto Jangan Sampailah Di Atas Jumbatan Ini Orang Sampai Jualan Jagung Bakai Misalnya Wah Itu Lebih Ruot Lagi Ya Cukup Lah Kayak Gini Padahal Udah Ada Rambu Rambu Jangan Berhenti Tapi Berhenti Juga Udah Kita Kembali Ke Kota Saja Guys Itulah Icon Baru Pekan Baru Ini Ngapal Lagi Hidupan Eh Pake Helm Eh Masa Oke Kita Kembali Ke Kota Kita Tinggalkan Sejenak Icon Baru Ini Berubah Jembatan Sia 4 Atau Jembatan Sultan Abdul Jalil Alamudinsyah Atau Sajas Kita Kembali Ke Kota He 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 Guys Barusan Dengar Nggak Ada Kelakson Kereta Api Disitu Nah Itu Sebetulnya Backson Yang Saya Tambahin Nah Disitu Ada Histories Kenapa Disitu Saya Kasih Backson Kereta Api Karena Disitu Dulu Adalah Bekas Stasiun Kereta Api Waktu Zaman Jepang Yaitu Tahun 43 Sampai 45 Kalau Mau Tahun Lebih Lanjut Ada Di Videoku Sebelum Sebelum Ini Ada Kalian Tonton Oke Lanjut Kita Masuk Wih Kenapa Helm Mau Dipakai Nah Ini Mall Pekan Baru Bisa Dibilang Ini Mall Pantama Di Pekan Baru Oke Kita Sekarang Masuk Di Jalan Di Ponogoro Dan Di Jalan Patimurani Ramai Ramai Ini Ya Sudah Kubilang Tadi Di Awal Pada Nonggrong Di Cafe Cafe Atau Tempat Tempat Makan Yang Ada Di Tepi Tepi Jalan Ini Sedang Menjadi Trend Di Pekan Baru Karena Cafe Itu Konsepnya Kayak Di Apa Ya Kayak Di Malioboro Jadi Kanan Kiri Penuh Jual Jual Makan Makan Ringan Walaupun Makan Makan Berat Juga Ada Yang Di Inisiasi Oleh Anak Muda Pekan Baru Di Sepanjang Ini Nah Ini Jalan Patimura Di Depan Kampus Undri Gobah Wilayah Ini Disebut Juga Dengan Wilayah Gobah Gobah G O B A H Nah Sebelah Kiri Itu Pada Duduk Duduk Makan Makan Yang Hobinya Hobinya Makan Makan Dan Datang Kesini Inilah Kalau Pekan Baru Malam Minggu Nah Tuh Ya Teman Teman Yang Mau Ke Pekan Baru Silahkan Nanti Bisa Main Main Kesini Semoga Pandemi Ini Cepat Selesai Sehingga Teman Teman Bisa Jalan Jalan Lagi Jangan Hanya Jalan Jalan Oke Kayaknya Cukup Sampai Disini Teman Teman Semoga Video Ini Bermanfaat Wabilahi Taufiq Wadayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Taufiq Bermanfaatuh Taufiq Bermanfaatuh Taufiq